Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang paragenesa mineral jadi kita akan belajar apa itu pengertian dari paragenesa kemudian bagaimana kita bisa mengaplikasikan dalam studi kita terutama pada mineral-mineral biji ada beberapa segmen dari video ini dan ini adalah segmen pertama dimana kita akan bahas dulu konsep dasar dari paragenesa mineral jadi paragenesa mineral sendiri merupakan sebuah metode yang digunakan untuk menentukan kapan dan urutan bagaimana mineral-mineral utama dan mineral-mineral jejak itu bisa terbentuk jadi kita akan melihat bagaimana mineral yang sifatnya primer atau terbentuk di awal kemudian akan ada juga mineral-mineral yang sifatnya sekunder yang muncul di akhir jadi paragenesa ini sangat menentukan dalam keberhasilan proses eksplorasi karena kita akan melihat mineral dalam skala yang sangat kecil dan itu akan diaplikasikan untuk skala yang lebih besar dalam skala regional jadi umumnya paragenesa mineral ini selain ditentukan dari hand specimen dari sampel-sampel yang kita lihat di lapangan kita bisa juga melihat dari kenampangan dengan menggunakan mikroskop biasanya digunakan double polish section ataupun thin polish section jadi kita akan melihat mineral tersebut dalam sehatan polis dari informasi di sana kita akan bisa melihat bagaimana hubungan antara mineral opak dan mineral transparan jadi ketika kita mempunyai satu sampel dan satu sampel itu sudah mengandung mineral opak dan mineral transparan dalam satu sehatan kita bisa melihat korelasi keduanya tetapi ketika kita mempunyai sampel yang berbeda jadi terpisah tentu kesulitannya akan lebih tinggi dan informasi yang bisa didapat itu bisa dihubungkan dengan informasi seperti pressure, temperature, dan juga composition yang dilakukan dengan studi inklusif lida tentang inklusif lida kita akan bahas di pertemuan berikutnya para genesa itu bisa menggambarkan kondisi skala regional dari pengamatan yang kita amati dari mikroskopis jadi misalkan kita melakukan pemetaan biologi kemudian kita bisa tahu mana batuan yang umurnya lebih tua mana yang memotong batuan yang sebelumnya kemudian ketika ada sesat seperti ini jadi kita bisa gambarkan kemudian kita bisa buat cerita mana-mana batuan yang terbentuk dahulu mana yang terbentuk di akhir kemudian bagaimana hubungan struktur misalkan adanya sesar, adanya pelipatan, dan sebagainya kemudian baru kita akan rekonstruksi bagaimana cerita geologi tersebut nah sekarang bagaimana ketika kita hubungkan dengan eksplorasi mineral ketika kita mendapatkan misalkan batuan seperti ini jadi batuan ini sudah diambil dari lapangan kemudian kita akan melihat ada batuan yang seperti mengalami sementasi di sini kemudian posisinya hancur berarti kita bisa menduga-duga bahwa kemungkinan ada proses deformasi yang bisa mengakibatkan batuan yang berwarna gelap ini tersementasi oleh yang berwarna terang kemudian dari batuan yang ukurannya besar kemudian kita akan lihat dari skala yang lebih kecil ini adalah skala mikroskop dan harusnya ketika kita melihat di skala mikroskop maka kenampakannya juga harus sama misalkan kita bisa melihat di sini ada lapisan mineral yang ada di bagian belakang ini dipotong oleh urat yang umurnya jauh lebih muda jadi kita hubungkan bagaimana dari skala mikroskopi ini itu bisa menggambarkan skala yang lebih luas jadi ini adalah prinsip dari paragensia mineral sekarang kita coba lihat batuan yang ada di sebelah kiri ini jadi kita melihat ada minimal beberapa komponen ini ada komponen yang berlapis kemudian ada komponen yang berwarna putih susu ini seakan-akan menjadi pengikat menjadi semen yang sudah ada sebelumnya nah dari gambar ini kita bisa lihat bahwa batuan yang awalnya itu pasti yang berlapis kemudian batuan tersebut seakan-akan hancur karena proses deformasi karena adanya dilatasi kemudian ada fluidahidrotermal yang masuk kemudian mengikat si batuan yang ada sebelumnya jadi dari sana kita bisa tahu bahwa yang berwarna gelap berlapis pasti tumbuh terlebih dahulu dibandingkan yang terakhir dan ini akan kita aplikasikan ke dalam sampel yang akan kita mati dengan fotomicrograph sebagai contoh seperti ini kita bisa tahu bahwa yang berwarna abu-abu ini dan berwarna kuning pucat ini ini pasti umurnya jauh lebih tua dibandingkan yang memotong jadi ini adalah konsep dari sebuah paragenesia mineral jadi kita akan hubungkan mana mineral yang termutuk duluan mana yang termutuk di akhir jadi ada beberapa prosedur bagaimana kita bisa menuntutkan paragenesia dari sebuah mineral pada kesempatan kali ini kita akan bahas dua yang pertama dulu yaitu tentang bagaimana kita bisa memiliki sampel dan bagaimana kita bisa menggunakan morfologi dari sebuah kristal dan melihat hubungan yang terbutirnya di sampel yang berikutnya kita akan belajar hal-hal yang lain misalkan penampil kompending apa yang disebut sebagai kata-kata luminesens kemudian bagaimana hukum potong-memotong replacement kembar dan juga eksolusi sekarang kita bahas dua yang teratas dulu ya tahap pertama dari studi paragenesia adalah pemilihan sampel jadi ketika kita sudah mendapatkan batuannya kemudian kita akan melakukan terpakasi sampel tentu kita harus tahu dulu bagaimana kondisi dari endapan tersebut apakah endapannya itu sederhana tidak mempunyai banyak struktur komposisi mineralnya juga tidak beragam atau endapan tersebut sangat kompleks strukturnya ada di mana-mana kemudian ada potong-memotong satu mineral dengan mineral yang lain tentu perlakuan akan berbeda sebagai contoh ketika saya mempunyai kondisi sampel seperti yang ada di sebelah kanan ini di mana ada batuan samping yang berwarna abu-abu kemudian dipotong oleh urat yang berwarna putih maka dalam hal ini ketika saya akan mempreparasi sampel maka sampel ini inilah yang akan saya gunakan jadi saya membuat lingkaran kemudian saya tandai biasanya dengan menggunakan spidol disini adalah lokasi untuk melakukan operasi sampel jadi saya mendapatkan data tentang post-rocknya dan juga saya mendapatkan data tentang urat yang memotongnya ini contoh ketika bentuk endapannya tidak terlalu kompleks sekarang kita akan lihat bagaimana ketika sampel mempunyai kompleksitas yang lebih tinggi sekarang kita lihat di sampel ini itu kompleksitasnya sangat tinggi disini kita bisa tahu bahwa dalam ukuran yang sangat kecil kurang dari 20 cm kita bisa melihat komposisi mineral itu bermacam-macam ada yang berwarna putih susu seperti ini ada batuan asal post-rocknya yang berwarna keabuan kemudian dipotong oleh urat sulfida kemudian ada yang berwarna kehijauan yang merupakan halterasi dan ini adalah menggambarkan bagaimana para genesis tersebut akan dibuat apa batuan ataupun mineral yang terbentuk pertama dan apa yang terbentuk di akhir disini beberapa sampel harus diperparasi jadi tidak cukup satu sampel saja kalau saya diminta untuk melakukan preparasi sampel ini maka saya akan melakukan seperti ini di lokasi ini saya akan mengambil bagaimana mineral yang berwarna putih ini berhubungan dengan batuan asalnya ini satu sampel kemudian disini saya akan melihat bagaimana hubungan antara mineral-mineral sulfida dengan host rocknya dan di lokasi C ini bagaimana yang berwarna hijau atau fluorid epidode atau mineral-mineral yang berwarna hijau lain berhubungan dengan host rocknya dan juga urat yang memotongnya jadi paling tidak ada tiga sampel yang bisa diperparasi dari batuan ini jadi semakin kompleks sistem dari sebuah mineral maka jumlah sampel yang akan diperparasi juga akan lebih banyak sekarang ada beberapa rules ada beberapa aturan yang biasanya kita gunakan untuk melakukan studi para genesa mineral selanjutnya adalah morfologi dari sebuah mineral ketika kita menjumpai mineral-mineral yang mempunyai habit yang eohederal seperti ini kubik maka kita bisa menggambarkan bahwa mineral tersebut pasti terbentuk di awal dia adalah mineral-mineral yang primer kemudian ketika tumbuh tidak ada gangguan dari sekitarnya sehingga mineral tersebut masih dapat mengalami preservasi yang baik dan kita bisa melakukan bahwa ternyata mineral tersebut adalah mineral-mineral yang terbentuk di awal kemudian mineral-mineral yang berbentuknya berbentuk seperti cembung itu pasti terbentuk duluan sedangkan mineral yang membentuknya konveks atau cekung itu terbentuk di akhir jadi bagaimana cembung dan cekung nanti kita akan lihat pada slide berikutnya jadi disini kita lihat ada dua mineral yang berwarna terang ini adalah galena mempunyai belahan kubik seperti ini dan juga triangular pitch dan yang berwarna gelap ini adalah spalerid jadi kita bisa lihat bahwa mineral galena ini seakan-akan digantikan oleh mineral spalerid sehingga kita bisa tahu bahwa galena ini pasti berumur jauh lebih tua dibandingkan spalerid dan kita bisa lihat adanya penetrasi ini membentuk spalerid yang berbentuk cembung seperti ini sekarang saya mempunyai sebuah sayatan dan di sayatan mineral ini saya menjumpai ada mineral galena yang berwarna putih kemudian ada mineral spalerid yang berwarna keabuan dan di spalerid ini ada bercak-bercak mineral kalkopirid kemudian di sebelah pinggir-pinggirnya ini di tepiannya ini adalah mineral pirit jadi dari sampel ini saya tahu bahwa galena yang hancur-hancur seperti ini itu pasti umurnya jauh lebih tua dibandingkan mineral yang menyelimutinya sehingga saya gambarkan ketika ini adalah posisi di awal kemudian ini adalah posisi akhir maka galena akan digambarkan di awal seperti ini kemudian mineral yang menyelimutinya spalerid dan kalkopirid ini ada di bagian belakang jadi ini adalah gambar paragenesa dari sampel yang ada di sebelah kanan dan untuk pirit sendiri karena di beberapa di sampel ini saya melihat pirit itu muncul di awal hingga di akhir dari paragenesa maka saya gambarkan pirit ini terbentuk mulai dari awal dan menerus hingga akhir jadi ini adalah salah satu gambaran sederhana dari paragenesa sampel yang ada di sebelah kanan ini sekarang kita coba lihat paragenesa dari sampel ini jadi pada sampel ini saya memberikan contoh dua gambar yang atas dan bawah ini diambil pada sehatan yang sama pada sampel yang sama jadi kita bisa lihat disini ada emas berasosiasi dengan mineral limonit F-E-O-H kemudian ada juga pirit tetapi dia tidak terminalisasi disini kita bisa lihat bahwa limonit ini ini sudah sudah menggantikan mineral pirit jadi kita bisa lihat ini bentuknya belahannya sangat jelas kemudian dia eohedral tetapi komposisinya bukan pirit lagi dia sudah berubah menjadi limonit mengapa? karena kita bisa lihat ada internal refleksi dari limonit ini di sekitar-sekitarnya sehingga untuk menggambarkan ini semua kita bisa tuliskan seperti ini pirit itu ada yang tidak lapuk jadi dia bisa digambarkan seperti ini dan dia stabil untuk lokasi ini tetapi dia tidak stabil pada butiran yang ini jadi pirit ini digambarkan full sebagai garis mulai dari awal sampai akhir kemudian emas ini karena dia jumlahnya sedikit sehingga saya gambarkan sebagai garis putus-putus dan limonit itu nampak menggantikan mineral yang sebelumnya tetapi dia tidak akan mendahului mineral emas ini jadi limonitnya akan saya berikan notasi seperti ini jadi ini adalah bagaimana para genisa mineral itu digambarkan dalam sebuah diagram demikian yang bisa saya sampaikan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh